Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Relik informasi lain pemirsa polisi, 2 aset sudah menyita 2 aset bangunan rumah serta puluhan kendaraan milik Doni Salmanan. Tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex pihak pengacara Doni menyebut bahwa nilai aset Doni yang disita polisi mencapai sekitar 70 miliar rupiah. Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Rimpolri menyita 2 aset bangunan rumah milik Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex. Kasu update 1 di tipis siber Baris Rimpolri, Pembes Polrenhard Huta Gaul menyatakan 2 rumah milik Doni yang disita penyidik berada di kawasan Bandung dan sore yang Jawa Barat. Pemirsa Doni Salmanan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Baris Rimpolri. Terkait dengan kasus pencucian uang, judi online dan juga beberapa kasus lainnya yang digunakan melalui aplikasi yaitu Binary Option Illegal dan juga Quotex. Salah satunya tepat saya berada di desa Ciburial nomor 352 ini merupakan salah satu kediaman dari Doni Salmanan setelah di kota baru Parahyangan. Kalau kita lihat memang kondisinya saat ini rumahnya nampak sepi, bangunan dua lantai ini juga telah disita oleh tim siber Polri. Selain menyita dua unit rumah, penyidik Baris Rimpolri juga menyita 38 unit kendaraan milik Doni termasuk sejumlah kendaraan mewah. Di antara kendaraan mewah yang disita tersebut, antara lain sebuah mobil merek Porsche warna biru muda yang dibeli dari influencer Arief Muhammad seharga 4 miliar. Satu unit mobil SUV, juga tujuh unit motor gede dengan merek Ducati, BMW, hingga Kawasaki. Berbagai aset kendaraan ini kini disimpan di lokasi parkir barang bukti gedung Baris Rimpolri Jakarta. Pengacara Doni Salmanan, Iqbar Firdaus menyatakan nilai total aset milik Doni yang disita penyidik Baris Rimpolri mencapai sekitar 70 miliar rupiah. Iqbar menyebut nilai dua unit rumah Doni mencapai 20 miliar rupiah dan berbagai kendaraan mewah yang disita mencapai sekitar 50 miliar rupiah. Sebelumnya Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan via aplikasi Quotex setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam selasa 8 Maret 2022 lalu. Saat ini Doni Salmanan ditahan di rutan Baris Rimpolri untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya Doni dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara.